Hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Kerjakanlah apa yang bisa dikerjakan dulu. Muhammad Nasir, Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 50. Ini Masjid Nam Suhada, lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah aja, jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pake keramik, lapon, granit tuh kayak marmer. Masya Allah nih, sampai juga kita kesini. Masjid Nam Suhada, ngapa namanya Masjid Nam Suhada Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dawahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di itu. Masjid Nam Suhada Pak Yudi Pramuka 50. Itu kan simbol memperjuangkan dawah itu, kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterakan? Mungkin namanya, Nam Suhada. Nam Suhada, dipasang disini. Nam Suhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil, Pak. Masya Allah. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuka, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Saya laporkan dari lapangan ini. Langsung dari Masjid Anam Suhada. Masya Allah. Dalam-dalam, lihatlah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi gitu. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Suhada. Sebentar lagi selesai. Dinding lupang angin. Sebagian sudah terpasang. Lantai dua. Dan kemudian plafon. Termasuk lantai. Bukan keramik. Granit. 150 dos bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi. 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga. Menjepal atap. Pantai pertama. Untuk masuk ke lantai dua. Inilah masjid Anam Suhada. Dua setengah tahun lalu dimulai. Dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik. Keramik granit. Sudah dirasmikan. Lantai pertama. Lantai kedua. Lewat sini. Tandanya. Menjepal. Untuk masuk ke lantai dua. Inilah wujud Anam Suhada. Yang sangat. Mekah. Karena dari bahan-bahan pilihan. Kualitas nomor satu. Tinggal sekitar 80 juta lagi. Finishing lantai atas selesai. Insya Allah. Inilah wujud Anam Suhada. Yang sangat bersejarah. Dalam sejarah da'wah Indonesia modern. Insya Allah. Karena ini dibangun dalam konteks. Kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh. Enam santri dari front. Laskar. Front pembela Islam. Dan kita abadikan. Pengorbanan. Dan perjuangan dakwah mereka. Sehingga kita sebut namanya. Mesjid Nam Suhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah guru. Yang habib berfik syihab. Dan mereka ditegat. Oleh orang-orang jahat. Di kilometer lima puluh. Saya di Pramuko. Tukang donat dari Parun Sudar. Tertuah di semester Fasmir Sobren Jamiah. Bersabar dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.